Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seterhukum Untuk konsultasi anda bisa chat nomor whatsapp di bawah Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu Alamat saya dipalsukan pada saat mengajukan gugatan perceraian langkah Apa yang harus saya tempuh? Seperti itu Konsekuensinya jika alamat dipalsukan Itu nanti surat panggilan itu biasanya salah alamat Dan tidak akan diterima oleh pihak tergugat Seperti itu atau pihak yang ada di dalam surat gugatan tersebut Karena alamatnya kan lain ya Posisinya berbeda Seperti itu tujuannya apa sih di alamat dipalsukan? Ya tujuannya memang agar surat panggilan itu tidak hadir Tidak datang Tidak diterima oleh pihak Setelah itu nanti para pihak akan tidak hadir Itu putusannya first text Sidangnya sebentar Hanya tiga kali Nanti langsung ingkerah Seperti itu tujuannya Namun itu sebuah pelanggaran Karena ada etikat buruk terhadap hal tersebut Jadi langkah pertama yang harus Anda ambil Yaitu ketika memang mengetahui alamat palsu Dan posisinya perkara ini belum putusan Itu masih bisa diupayakan Yaitu Anda bisa datang ke pengadilan Membuat surat jawaban atas gugatan tersebut Bisa Anda ajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut Yaitu pihak pemohon atau penggugat Dengan sengaja memalsukan alamat para pihak Yaitu pihak penggugatnya Atau pihak termohonnya Seperti itu ya Dipalsukan Seperti itu Anda bisa ajukan eksepsi Untuk eksepsinya seperti apa Anda bisa hubungi kita Nanti kita akan bantu untuk menyusun eksepsinya Seperti itu Ketika belum ada putusan Seperti itu ya Selain eksepsi Anda juga bisa sampaikan ke hakim Nanti agar bisa ditegur Pihak penggugat atau pemohonnya Bahwa telah memalsukan alamat Seperti itu nanti Untuk lebih lanjutnya Biar ditentukan oleh majelis hakim Atau pihak pengadilan Apakah bisa dilanjutkan gugatan Atau permohonan tersebut Namun Untuk perkara yang sudah kelar Atau sudah ada putusannya Ini yang sulit ya Ketika sudah putusan dan sudah ingkrah Anda bisa melakukan somasi terhadap Pihaknya Pihak penggugat atau pemohonnya Yaitu karena telah sengaja memalsukan alamat Karena pihak termohonnya Atau tergugatnya Tidak bisa membelah diri Atau HH-nya tidak terpenuhi Maka itu ada unsur pidananya Seperti itu ya Jadi bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu Kalau tidak bisa Nanti bisa diupayakan Melalui jalur pidana Seperti itu Saya pikir itu cukup Seperti biasa Semoga bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih